Jatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut. Mantan Kadif, Propampolri, yaitu Ferdi Sambol, sebelumnya dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa. Jaksa meyakini Ferdi Sambol terbukti merencanakan pembunuhan kepada Brigadir Yosua. Bagi Jaksa, tak ada hal meringankan perbuatan yang dilakukan oleh Ferdi Sambol. Pada sidang lanjutan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 Februari 2022, Ferdi Sambol akhirnya diponis hukuman mati oleh hakim. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, atau yang dikenal dengan sapaan Brigadir J. Dalam putusan hakim, hakim menyatakan Dali adanya pelecehan seksual terhadap istri Sambol, yaitu Putri Candrawati, tidak memiliki bukti yang valid. Hakim mengatakan sangat kecil kemungkinan Brigadir Yosua melakukan pelecehan terhadap istri atasannya. Ia menilai putri punya posisi berminan terhadap Yosua selaku ajudan suaminya. Hakim juga menyatakan Ferdi Sambol telah terbukti, sudah memenuhi unsur dengan sengaja merampas senyawa Yosua. Selain itu, hakim meyakini Ferdi Sambol memakai sarung tangan hitam untuk ikut menembak Yosua dengan senjata api jenis Glot 17. Hakim menyatakan ada sejumlah hal yang memberatkan fonis terhadap Ferdi Sambol. Salah satunya karena perbuatan Sambol mencoreng citra Polri. Hakim juga menyatakan, tidak ada hal meringankan fonis bagi Ferdi Sambol. Terima kasih telah menonton!